Ini adalah alasan bulu perindu sangat diminati dan banyak pemaharnya. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbala Alam. Saya Baram Joni masih membahas seputar media pelet bulu perindu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas, yang akan saya bahas adalah alasan para pemahar bulu perindu. Kenapa kok memilih bulu perindu sebagai media pelet. Sedangkan ada banyak sekali opsi media sarana pelet yang lainnya. Nah, agar tidak banyak makan waktu, langsung saja berikut ini adalah alasan ageman atau sarana bulu perindu banyak dimaharkan. Nah, yang pertama, ini sangat jelas ya. Maharnya sangat terjangkau. Nah, di saya sendiri untuk maharnya adalah 625 ribu rupiah. Nah, ini menjadi benda bertuah sarana balet yang paling terjangkau untuk maharnya. Bahkan jika dibandingkan benda bertuah dengan manfaat lainnya, Nah, sarana bulu perindu ini masih tergolong yang paling terjangkau. Ya, dulu itu ada yang namanya gelang asma kolbu yang maharnya itu di bawah bulu perindu. Nah, tapi setelah mengalami penyesuaian, ya, untuk sekarang ini maher gelang asma kolbu tersebut itu sudah di atas bulu perindu. Oh ya, ada yang lebih terjangkau lagi, ya, ini sarana ruatan. Nah, di mana untuk nilai maharnya adalah mulai dari 550 ribu rupiah. Nah, kemudian untuk alasan yang kedua, ini cari aman, ya. Ya, bulu perindu ini bisa dikatakan media pelet sejuta umat dan banyak peminatnya. Nah, jadi banyak yang cari amannya, ya. Nah, yang sudah terbukti dan sudah banyak yang menggunakannya. Ya, tidak mau coba-coba yang lain. Nah, ujung-ujungnya, ya, memilih bulu perindu, gitu, 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 gitu. Nah, lanjut untuk alasan yang ketiga adalah cara penggunaan yang mudah. Ya, tanpa ritual, ya, tanpa laku tirakat, apa namanya, puasa, atau tirakat yang sangat memberatkan. Nah, lalu yang keempat, banyak manfaatnya. Ya, meskipun manfaat utamanya itu satu, yakni untuk mendapatkan jodoh atau pasangan. Ya, tapi tentu ada manfaat-manfaat lain yang bisa dirasakan oleh pengguna bulu perindu ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir atau alasan yang kelima, nah, ini adalah bisa digunakan untuk selamanya. Dan hasilnya, insya Allah, permanen. Nah, lima alasan inilah yang membuat bulu perindu itu banyak diminati. Minati, ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda ke depannya. Nah, jika ada yang ingin memahar ageman ataupun sarana bulu perindu atau mustika pengasihan, silakan Anda bisa menghubungi dengan Mas Adi di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Moga. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Nah, saya Baram Dhani, pamit undur diri. Wallahul mafiqillahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.